Janganlah kamu terlanjur sayang Dan bila nanti kau menghirapku Masih punya laki jadakan Oke masih oke bos Sia bos Tadi udah nanya tentang perjalanan ketemu sama bininya gimana Bang Riko juga udah Sekarang gue mau nanya Bang Narji Bang Narji gimana hubungannya sama Cagur sekarang Dan kenapa Bang Narji sudah tidak menjadi personil Cagur Kenapa itu ah Nggak biar seru aja lambe lambe Iya gue tau kemarin di channel youtube lu kan ditayangin tuh soal dini cerita kan Sekarang gue pura-pura gak tau aja ceritanya gue gak tau Ya kenapa gue keluar dari Cagur Karena gue dipaksa masuk banget ke One Direction kan Gue ada sedius ini Dan Malika Paksa One Direction Nah tapi sempet ada sempet lah ya sempet Ya lu tau lah lu akrab sama Denny akrab sama gue juga Pasti lu tau kan Tau ini kan gue pura-pura yang gak tau aja ceritanya ya Lu mah hidupnya suka pura-pura sih lu Iya namanya juga acting lah biar Ya setiap orang itu kan punya pilihan ya Ya gue memilih dengan jalan sendiri gitu kan Ternyata sendiri tuh enaknya dia kan Sendiri bisa kemana aja kan Ampe 24 kali kan Jadi perjalanan Cagur sebenernya udah berapa tahun tuh bang 97 97 sekarang berarti udah 12 22 22 tahun loh Cagur itu Apa kenangan yang paling bang Narji gak bisa lupain dengan Cagur Perjuangan ngebentuk Cagur itu sendiri Tahun 96 itu ada lomba lawak namanya humor alam mahasiswa Gimana pada saat itu gue tau pada saat ospek Denny itu lucu banget di kelasnya kan Gue suka bercanda di kelas gue Ada personil sebelumnya namanya Sabto Ya yang Sabto Dulu kan jurusan pendekatan ekonomi ada 3-4 kelas Denny di kelas A gue di kelas C Sabto itu di kelas D Gue emang gitu setiap pulang lebak bulus ada tulisan lomba lawak Humor alam mahasiswa hadiah waktu itu gede banget kan 20 juta pada saat itu kan Gue pop brosurnya gue nyariin Denny Dan Denny yang ada alamatnya di TV itu nyariin gue Jadi sama-sama Gue sama-sama gue nyariin Denny nyariin gue Kalo yang namanya grup itu gak enak kalo cuma berdua deh Kita cari satu lagi Gue ada di kelas D namanya Sabto Ya udah alhamdulillah baru ikut tampil dan juara nasional juara ketiga pada Sabto Juara ketiga Abis Sabto ganti personil lagi kan waktu itu Bedu Bedu itu sempet dicagur Bedu Baru terakhir Wendy Baru terakhir Wendy Akan mirip si Bedu ya Gapapa samain gue sama Bedu Jangan samain gue sama lu ya Tapi kalo di Cagur Bang Najee lebih deket sama Denny atau Wendy Semuanya gue deket Gue deket Cuman kalo sama Denny itu kan emang dari awal banget ya Gimana dulu gue Ada sistem latihan gitu tuh bergilir Tiga hari ini nginep di rumah bokap gue Tiga hari berikutnya nginep di rumah Denny Tiga hari berikutnya nginep di rumah Bedu Itu lah suasana keakraban yang Menurut gue Sampai detik ini gue gak bisa lupain Jadi paling deket sama Denny lah Baru dari semua Cagur nih Ada Bedu Ada Sabto Ada Denny Pain deket lu sama siapa? Ada Wendy Pain deket sama siapa? Ya sama Denny itu lah Karena gue sama nyokapnya juga Weh! Sssstt! Lo yang ulang! Aduh! 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 OPJ udah kela dari tadi! Eh penonton! Saking kangennya nyariin gue! Eh dulu eh! Lo pulang! Eh sini dulu sini dulu Tegur kayak nih ada artis-artis gue Halo! Halo! Hehehe Hiki! Hiki! Boi! Rapi! Hoi! Sehat lagi nanti! Halo! Boi! Sehat-sehat cuma ya? Sehat lama saja Gimana aja lo? Bicam berapa? Bicam lama Eh! Halo! Shooting cepet ini! Olomeknya udah kelar! Tapping gue masih shooting Bentar! Bicam berapa? Bener! Yang lain sehat, yang satu gejala tipus Tidak! Bro! Lo gak ada orang! gue di youtube lu kan dulu pernah cerita masalah cagur iya bener bener kan kita ngobrol di cagur waktu itu sabto pertama sabto pertama kan gue lu gue nargi sabto lu biasa aja dong aku lagi ngobrol lagi ngobrol sama gue lagi ngobrol gue lagi ngobrol sama lu kalo mau nanya nanya apa kenapa kan gue pertama sama sabto persennya awal nih gue nargi sabto sabto mengundurkan diri nargi yang mana bang nargi nargi yang mana bang lu mendingan ikut lomba mirip nargi lu mirip banget lu goge tebak tangan ya kalo lu kan tadi lu gua salamin gua salamin gua salamin kalo ini ga boleh salamin karena ini spesial ini harus dipeluh udah kita ga usah lama-lama gue juga ga ada honornya lu kan juga tanya kenapa kalo lu udah kayak begitu masih mikirin honor kalo udah masalah honor lu hubungin gua den ya tapi sebelum lu hubungin gua kenapa biar minta bantuan kita temuin talentnya berdua ya bulan pergi buru-buru kira-kira ada pesen terakhir ga buat nargi gak pesen terakhir gini lu menyinggalkan gini coba coba ungkapkan rasa sayang denny ke nargi dan ungkapkan rasa nerny nah tapi juga ungkapkan apa yang lu sebel ke nargi nanti juga apa yang lu sebel ke denny oke yang lain seleng of myer ya seleng of myer seleng of myer iya sebel gue gua sebel banget sama lu ji gua punya mimpi besar di cagur tapi pertanyaan gua kenapa lu harus keluar dari cagur oke itu sebel gue sayang lu sayang gua bagaimanapun sekecewa-kecewanya gue ke lu gua ga akan pernah bisa ngelupain sejarah kita lomba bareng susah bareng miskin bareng sampe kita ngerasain seperti sekarang jadi bagaimanapun apapun yang terjadi lu punya tempat spesial di hati sekarang bang bang nargi bang lu apa yang lu sebel ke denny dan apa yang lu sayang ke denny ini gokil dapet konten nih mana gratis bang sirapi paling pinter kan orang nunggu ini apa ji udah sedih udah berkaca-kaca matanya lu engga gua ga berkaca-kaca gua karena berspion-spion gak apa-apa ungkapin aja ci ha? ungkapin gua sebel sama lu den kenapa bro kenapa gua ga bisa lebih ganteng dari lu engga gua gua sebel sama lu den kenapa kadang-kadang ga terbuka engga sama gua tapi kalo untuk gua seneng sama lu den bagaimanapun juga gua bisa begini lu cemburu banget lu lu cemburu banget lu lu cemburu banget lu engga ini canggur lu ga? dimane-mane orang itu kalo lagi diganggu sama orang ketiga bukan orang setengah ya yaa bagaimanapun juga gua bisa begini karena perjalanan kita berdua dulu kita satu visi satu visi akhirnya apa yang lu cita-citain apa yang gua cita-citain tercapai dan sampe detik ini setiap saat gua ga pernah lupa selalu ngedoain lu deh yaa kalo pekerjaan apapun itu mungkin ada ujungnya tapi kalo persaudaraan silaturahmi persahabatan tidak akan pernah ada ujungnya sampe kapanpun juga itulah sadur ya mudah-mudahan ee silaturahminya terus terjaga amin lu denny makasih udah ga ada honornya sama-sama bro makasih orang kan lu juga baik iya ntar gue nih pak bro iya terima kasih waduh terima kasih Allah yaudah eh jangan cabut yaudah closing aja dah closing biar bagus ini endingnya udah jam pergi closing 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 aja udah udah tutup acaranya udah jadi klimaknya disini bagus ah lo ga gaul lo ga gaul kenapa? pastilah jam gini udah closing eh Vicky lo kasih kasih sambutan terakhir filosofi edukasi gua udah tutup pacara sebelum gua nyampein filosofi gua mau undang dulu tanggal 20 insyaallah gua mau lamaran sama saya gua pasti dateng gua pasti dateng siap gua pasti dateng dan gua ngasih tau ke keluarganya saya tolak lamaran itu langsung filosofi edukasi cepet cepet amat sih bos filosofi edukasi filosofi ini kalo lewat 5 menit honornya langsung pul seorang komedian ternama indonesia Riko Caipa Daini 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 satu lagi Tarjay N Nerzi Pernah berkata kepada omnya yang hilang saat belanja di Mangga 2 siapa? 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 Ucok Baba Sentuhan kening katulistiwa Lalu saja menggambarkan sebuah spidolitas dalam kehidupan Di saat termometer sudah tidak lagi menjadi barometer yang layak di dalam kehidupan Gigitan joker Lalu saja menjadi payungan pinguin sehingga menghalangi Batman untuk menguasai kota Gultom Gultom, Gultom Kota Gultom Kota Gultomnya di Sumatera Gak mau Gultom Miranda Dan akhirnya Tadi abu saya bilang Pekerjaan pasti bisa berhenti dan selesai Tapi persahabatan akan dibawa sampai kita dipanggil Tuhan untuk memenjamkan batas Sampai ketemu lagi di Oke Bos Terima kasih